Ini adalah kondisi bangkai kendaraan bus pariwisata yang mengangkut 58 penumpang yang merupakan pelajar sanawiyah dari obat yang diserang. Yang mengalami kecelakaan pada minggu malam sekitar pukul 19 di kawasan Ciatar. Bus ini terguling dan kita lihat kerusakan-kerusakan yang cukup lumayan parah. Ini adalah bus terguling ke arah kanan dan ini kondisi kaca. Kondisi kaca yang semuanya di bagian kanan ini hancur karena kondisinya terguling. Terima kasih telah menonton. Saat ini bangkai bus ini sudah berada di terminal Subang untuk dilakukan pengecekan oleh pihak di Sub terkait penyebab kecelakaan tersebut apakah benar-benar remblong atau ada trouble lainnya. Saat ini sedang dilakukan pengecekan dan ini adalah tugas di Sub. Kita lihat bannya juga pecah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita nanti akan tunggu hasil dari penyelidikan pihak di Sub. Kita kait kondisi pendaraan bus ini apakah layar jalan atau seperti apa hasilnya belum masih dalam proses dan kecelakaan ini sih. Berdasarkan update terkini ada beberapa orang mengalami luka ringan seperti lecet-lecet. Dan sudah semalam juga sudah dibawa ke Fuskesmas Palasari dan Jalan Cagak dan saat ini semuanya sudah dikulangkan ke kampung halaman atau ke Serang. Kepolisian dan Desuk akan melakukan penyelidikan terhadap kendaraan ini apakah layar jalan atau tidak sehingga bisa diketahui penyebab kecelakaan yang terjadi di Jakarta kemarin. Saat ini seperti diketahui mobil ini melaju dari arah Bandung atau dari arah Kastelo. Karena bus ini habis biar wisata kemudian meluncur arah pulang menuju ke Subangkota yang ini untuk memasuki kerbang tol Cilameri menuju ke Jakarta dan selanjutnya ke Serang. Namun hanya beberapa saat setelah sekitar puluhan menit keluar dari Kastelo mobil ini tiba-tiba menikung dan keluar jalur hingga menabrak pohon dan akhirnya terguling. Ya diduga supir kurang menguasai medan sehingga mobil ini akhirnya oleng dan menabrak pohon hingga terguling. Namun belum dipastikan apakah ada penyebab dari ban pecah di depan itu menjadi salah satu penyebab mobil ini terguling. Karena posisi ban depan mobil ini terlihat pecah. Nah ini kondisi ban pecah. Apakah ini bisa jadi penyebab utama atau ada trauma lainnya masih dilakukan penyelidikan oleh pihak binas perhubungan dan pihak kepolisian. Kondisi ban pecah ini ada di bagian ban depan sebelah kiri. Baik demikian yang bisa saya laporkan untuk sementara dari proses penyelidikan kasus kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut 58 penumpang siswa medresa Sanawiah di salah satu sekolah di kota Serang. Ahya Nurdin laporkan dari kawasan terminal Subang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!